Kira-kira harga berapa ini Mas Indukan segede itu? Indukan ini 8.500.000 8.500.000 Ini anaknya ini? Wih, anaknya aja udah segede ini Ini Doro Super Jumbo cuma kuat satu pasang Ini misalnya udah bunting malah Baru kuat satu pasang Padahal masih Doro? Doro Doro udah sejumbo itu teman-teman Anakannya Indukan itu Berarti emang genetik Jumbo Menghasilkan anak-anakannya Jumbo ini teman-teman Nah ini kualitasnya Kalau menurut saya udah super Cuma belum saya rawat bulunya Belum saya cukur Ini bisa dilihat dari telinganya masih full bulu Telinganya masih kecil Kakek-kakek full bulu Ekor panjang Super, Jumbo batur super ya Mas ya Kalau menurut saya Kalau menurut orang lain kadang beda Beda persepsi gitu teman-teman Makanya saya gak berani Bilang ini super Menurut orang lain pun tentu super berapa saya Itu menurut saya super Tergantung penilaian setiap orang gitu ya Mas ya Nah ini yang Doro ini Kira-kira jenengkan bandrol harga berapa ini Mas? Itu saya bandrol 11 juta Kemarin penawaran udah 9 juta Alhamdulillah Cuma belum saya lepas karena Ya tau sendirilah kualitas Kualitas sama harganya harus banding Carinya aja sekarang emang udah lumayan susah Kalau yang Doroan sejumbo kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat teman-teman Sekalian dimanapun anda berada Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat-sehat selalu teman-teman Salam sehat, salam bahagia, salam sehat terapet kita Semuanya semoga selalu dalam hidup Di kesempatan kali ini saya Sengaja Mampir Di kandang Mas Santo Karena tadi Saya sempat main ke pasar Kambing dan domba Di Karangkobar Maka dari itu saya Mampir ke kandang ini Mampir di tempat Mas Santo Karena memang letaknya tidak jauh dari Pasar Karangkobar teman-teman Oke Coba kita masuk ke dalam ini teman-teman Assalamualaikum 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 Nah ini saya teman-teman Mas Hanan Jalan-jalan 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 ini Oke Ini sama Mas Daus juga Ini Mas Santo apa kabarnya Mas Alhamdulillah Ini stok domba ini banyak banget ini Ya ini besok buat Karangkobar Oh ini kirim besok Besok Ini masih sama betina-betina semua Betina-betina lokal Harganya sama atau masih ada kenaikan Mas Ini kemarin harga 12-an 12-an sekarang Ya sama 12-an masih sama Kalau saya orangnya Udah bilang 12-an Walaupun tambah waktu gitu Terkecuali memang Mimpanya udah lebih besar lagi Memang harganya lebih besar Harganya beda Ini total berapa ekor ini Mas Ini disini udah ada 40 ekor Terus ini disini Terus yang lain masih di Kandang di susukan Oh di atas Ini jadi kirim ke depannya 40 ekor Ini kirim kemana nih Mas Ini ke Tawangmangu Ketawangmangu Oh jadi beda orang Kemarin kirim kemana Kemarin ke Wonosobo Wonosobo Yang Boyolali udah ya Mas Udah sama Magetan udah Dombaannya juga sama Jadi seperti ini Sama Soalnya buat silangan Sama Merino Oh iya ini Di konten sebelumnya Mas Anto udah sempat bilang Domba lokal ini Jika dikawinkan dengan Merino Batur Domba Batur Nanti hasilnya bisa jadi Teksel Wonosobo Bisa jadi juga Domba Batur Kualitas biasa Cuman bobotnya Lebih jumbo Dibandingkan domba lokal ini Oke Ini Jenengan ngumpulkan 40 ekor ini Berapa Hari ini Mas Ini lumayan lama Soalnya Saya carinya yang kualitas Lumayan bagus-bagus Bukan lokal-lokal yang jelek Karena Disana juga buat indukan Buat bahan Daging lagi ya Mas Kalau kita carinya ke bahan Misalkan kayak buat Daging itu beda Oh iya Kalau buat Grading kan carinya yang Bulunya pun Bulunya yang lumayan Halus-halus Intinya pilihan gitu ya Mas Ya tidak sembarang domba Biarpun lokal Pasti Lokalnya lokal Lokal bagus gitu Ini harga masih sama 1,2 jutaan Di tempat Mas Anto Siap menerima Pemesanan Dengan kapasitas partai Yang lebih besar lagi Ini Mas Anto Udah sering banget Ngirim bahkan Lebih dari 50 ekor Pernah ya Mas Pernah Kemarin 100 100 ekor Itu kemana itu Mas Ke Pekalongan Pekalongan Teman-teman Oke Beliau Memang Siap menerima Partai besar ya Mas Yang penting itu Sama-sama percaya Soalnya kita kadang Minta DP Kadang ada yang Gak percaya Mantep ini teman-teman Di sana juga Apa namanya Di Pekalongan Ini lewatnya Jenengan juga Dengan harga Per ekor sama Atau Semungkin Kalau saya itu Sama Terkecuali orangnya Terjun ke sini langsung Itu masih Di bawah sendiri Itu masih Neko Tapi kalau kita Kirin Harga sama Kalau memang Diambil sendiri Harganya beda Jadi cuman perbedaannya Cuman diambil sendiri Sama diantar Jadi kalau Jumlah kapasitas Semakin banyak Harga tetap Sama 1,2 juta Nah ini Ada domba Buat Bahan kurban Gak nih Mas Di kandang ini Kalau buat kurban Di kandang sebelah Saya ikutin di bawah Soalnya disini Gak muat Oke nanti review juga Mas ya Ini yang kemarin Yang katanya Domba Garut Yang bunting Sudah lahiran Mana nih Mas Ini baru lahiran Ini anaknya Petina Oh iya ini temen-temen Ini Ini anaknya Satu ekor ya Mas Satu ekor Nah ini Ini saya Konten Berapa hari yang lalu Masih Di dalam perut ya Mas Ya ini baru Melahirkan Kemar Lahiran Kemarin Ini anaknya Petina Petina Indokan Indokan sekecil ini Bisa lahir satu ekor Segitu besar Ini Pencapaian yang Istimewa Ini Mas Makanya Jangan diri nilai Dari kecilnya Biarpun kecil Tapi nanti hasilnya besar Hasilnya besar Jangan besar dulu Tapi hasilnya kecil Percuma Tetap melalui Proses ya Mas Nah Kemarin Jenengan Sempet Bilang Ketika Domba Itu Masih Bunting Belum Bisa Kirim-kirim Ya Mas Ya Kalau Udah ada Anaknya Kirim-kirim Udah Berani Mas Masih Belum Berani Anaknya Masih Umur Berapa Belum Ada Baru Satu Hari Dua Hari Pun Nanti Merebatkan Seorang Dripper Ataupun Saya Sendiri Oh Ya Gitu Soalnya Umur Satu Bulan Itu Udah Udah Berani Karena Udah Udah Lumayan Mandiri Anaknya Kalau Masih Segitu Resikonya Juga Masih Besar Bukan Di Dombanya Tadi Di Orang Merawat Lebih Lebih Ekstra Soalnya Tidak Bakal Dicamur Dengan Yang Lain Di Ditaruh Dipisah Si Cempe Belum Bisa Makan Apalagi Nah Ini Disini Banyak Banget Ini Si Bisan Mana Bisan Ini Mas Ya Ini Bisan Ini Ada Domba Yang Bulunya Tebal Banget Jadi Kelihatan Paling Domba Ini Kenapa Belum Dipotong Ini Memang Karena Belum Saya Potong Karena Waktunya Belum Sempat Satu Keduanya Memang Khasnya Saya Itu Kalau Mau Saya Potong Paling Kalau Udah Dipaku Jadi Biar Calon Pembelinya Tahu Bulu Aslinya Seperti Apa Mas Ya Padahal Kalau Dipotong Itu Ini Kira-kira Sudah Kawin Belum Sama Sepisor Mas Kayaknya Sudah Kalau Sama Bison Belum Ini Kan Dapat Kemarin Belum Lama Paling Berapa Lima Hari Itu Kira-kira Indukan Sudah Berapa Tahun Itu Sudah Satu Tahun Lebih Sudah Taksi Paling Sudah Empat Kali Berarti Sudah Hampir Tiga Sampai Empat Tahunan Ya Mas Ini Kira-kira Harga Berapa Indukan Indukan Sekini 8 Juta Lima Ratus 8 Juta Lima Ratus Ini Anaknya Ini Anaknya Anaknya Sudah Segede Ini Doro Super Jumbo Cuma Kuali Satu Pasang Doro Sudah Bunting Pasang Masih Doro Doro Sudah Sejumbo Itu Anak Anak Indukan Itu Berarti Emang Genetik Jumbo Menghasilkan Anak 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 Jumbo Ini Kualitas Kalau Menurut Saya Sudah Dari Telinganya Masih Full Bulu Telinganya Masih Kecil Kakek Kakek Full Bulu Ekor Panjang Super Jumbo Batur Super Ya Kalau Menurut Saya Kalau Menurut Orang Lain Kadang Beda Beda Persepsi Saya Enggak Berani Bilang Ini Super Menurut Orang Lain Itu Menurut Saya Tergantung Penilaian Setiap Orang Yang Ini Yang Doro Ini Kira Kira Jangan Bantrol Harga Berapa Mas Itu Saya Bantrol 11 Juta Kemarin Penawaran Udah 9 Juta Alhamdulillah Cuma Belum Saya Lepas Karena Ya Tahu Sendirilah Kualitas Kualitas Sama Harganya Harganya Sudah Sudah Susah Kalau Doroan Sejumbo Kayak Gitu Lagian Kalau Domba Kualitas Seperti Ini Di Pasaran Sudah Agak Sulit Dicari Ini Memang Kopulasinya Emang Gimana Mas Menurun Lagian Apa Namanya Untuk Peminatnya Juga Lebih Banyak Untuk Domba Batur Dibandingkan Domba 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 Ini Emang Bisa Dikatakan Lagi Naik Daun Ya Lagi Naik Daun Cuma Kalau Buat Pengiriman Sekarang Lagi Lumayan Menurun Karena Dikarenakan Mungkin Karena Ada Penyakit Itu PMK Tapi Orang Sini Pun Malah Lebih Banyak Nyari Sekarang Yang Kualitas Super Super Karena Udah Mulai Bunah Yang Super Nah Ini Kenapa Yang Indukan Sama Yang Doro Lebih Lebih Mahal Yang Doro Ini Alasnya Gimana Nah Sekarang Gini Kalau Ini Paling Beranak Tinggal Kalau Enggak Salah 6 Kali Atau 5 Kali Lagi Udah Kurang Produktif Kalau Ini Jangkauannya Lebih Panjang Karena Belum Lacak Si Kali Ini Karena Mungkin Sudah Punting Insya Allah Padahal Kalau Untuk Indukan Bisa Beranak Sampai 18 Kali Ya Padahal Untuk Perhitungan Kita Manusia Kalau Sudah Lahirnya Sudah Beberapa Kali Sudah Sudah Banyak Itu Kemungkinan Besar Untuk Kelahiran Kedepannya Pastinya Lebih Sedikit Lebih Sedikit Tapi Tergantung Misalkan Contoh Saya Sendiri Misalkan Punya Dombak Sudah Nggak Ada Giginya Tapi Masih Bisa Beranak Nanti Kita Sambung Dengan Susu Oh Iya Emang Kadang Kadang Masih Subur Kandungannya Cuman Untuk Hasil Susunya Berkurang Makanya Harus Disambung Dengan Susu Formula Gitu Ini Biar Pertumbuhannya Cepat Pertumbuhannya Lebih Cepat Kemudian Mana Lagi Mas Yang Indukan Mau Dijual Ini Mas Yang Indukan Mau Dijual Ini Juga Mau Dijual Ini Yang Sempat Kemarin Saya Review Mas Ya Ini 5,5 5,5 Kemarin Belum Dijukur Waktu Saya Review Disini 5,5 Indukan Sudah Cukur Kemungkinan Besar Bisa Kawin Sama Bison Kalau Teman Teman Belum Tahu Si Apa Si Bison Nah Ini Dia Si Bison Nanti Prestasinya Si Bison Ini Saya Letakkan Cuplikannya Di Video Ini Teman Pernah Menjuarai Juara Satu Kelas Bobot Di Pemalang Tahun 2022 Masih Baru Banget Ini Oke Kemudian Mana Lagi Mas Yang Mau Dijual Mas Biar Sekalian Saya Review Mas Ya Kalau Mau Dijual Ini Sebenarnya Kalau Disini Jual Semua Kecuali Si Bison Oke Nah Untuk Di Kandang Ini Insyaallah Mau Dijual Semua Sama Mas Santo Nanti Tinggal Menghubungi Mas Santo Saja Mau Domba Yang Mana Kalau Mau Memesan Yang Domba Domba Lokal Seperti Ini Mas Santo Sanggup Tinggal Langsung Hubungi Mas Santo Saja Teman Teman Kecuali Untuk Si Bison Itu Mas Mas Anto Belum Ada Niatan Untuk Dilepas Mas Untuk Si Bison Ini Teman Teman Apa Namanya Piagam Pialanya Juara Satu Kelas Bukut Sertifikat Di Belakang Ini Kemudian Untuk Ini Apa Namanya Ini Sekedar Nemplet Yang Dump Resnya Ini Teman Yang Melaih Adalah Si Bison Teman Teman Oke Dulu Sebenarnya Itu Mas Masuk Akepun Semuanya Cuma Gak Ada Lawannya Karena Fish Fish Memang Sudah Masuk Cuma Dapat Reak Apa Dan Reak Cuma Dikasih Luang Rokok Disitu Kan Kontes Sebenarnya Fish Tapi Dikarenakan Fish Yang Memang Gak Ada Yang Mendaftar Fish Dapat Di Bobot Semua Hingga Keluarnya Di Dibobot Oke Ini Mungkin Review Di Kandang Ini Cukup Sekian Ya Mas Jantan Atau Petina Satu Pasang Alhamdulillah Udah laku Besok Mau Dikirim Kejahat Ini Jantan Petina Yang Itu Ini Satu Indokan Ya Mas Ya Kayaknya Untuk Muka Juga Tidak Jauh Beda Kira Kira Laku Harga Berapa Mas Pasangan Kalau ini saya nggak mau berani bilang Masih dirahasiakan Karena disana mau dijual lagi Saya jujur Saya juga orangnya itu Nggak mau yang namanya Karena disana mau dijual lagi Terus kalau saya bilang Nanti disana nggak laku Ini untuk yang udah laku Bagusnya emang seperti itu Menjaga kerahasiaan Belinya berapa nanti biar calon pembeli Disana tidak tahu harganya duluan Gitu ya mas ya Intinya udah laku Udah sold out Udah list loss doll Oke Lancar ini mas santo Oke Nah Selanjutnya kita review di kontak sebelahnya Yang domba bahan kurban Oke Oke teman-teman Saksikan terus video kali ini Tetap di channel Hobbitolan Teman-teman Selanjutnya Senat Sampai 36 Sampai 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 Hai nih kandang domba milik bapaknya Mas Santoh ini apa namanya bahan kurban semua ya mas ya bahan kurban ini kira-kira apa namanya udah udah berapa nih kecuali yang masih duduknya belum itu belum siap buat turban ya Mas ya kalau tergantung yang peminatnya memang persyaratannya udah boleh kalau belum Mas ya sebenarnya sih sudah well cuman karena akan kadang ada yang yang penting bilangnya yang penting udah umur satu tahun Oh iya memang koilnya domba belum pasti satu tahun itu ya Mas ya kira-kira untuk domba yang belum kali ini harganya mencapai berapa sih itu murah cuma 25 juta 2 ekor 5 juta yang itu iya 2 ekor 5 juta untuk perkiraan bobotnya berapa kilo nih Mas nih kalau bobot kayaknya 30-an ya 30-an mas ya kurang lebih 30-an 30 kilo-an nih temen-temen wih lagi males lagi males berdiri ini mungkin lagi kenyangan udah nggak papa kemudian yang ini Mas kira-kira bandrol harga berapa ini kalau lokalnya ini lokal super gemuk-gemuk lokal yang super gemuk nah awal mula dombas itu emang domba-domba seperti ini sebetulnya ya Mas ya iya cuman beda di kakstur bulu gitu ya untuk nah ini contoh ini contoh nah kayak tadi misalkan bahan indukan yang lokal-lokal tadi disilang dengan merino makuannya kayak gini okluannya kayak gini dulu ini udah keriting udah keriting nanti misalkan udah keriting kayak gini misalkan nanti jadi indukan di silang marino lagi keluarnya itu bolunya udah kayak gitu obrolnya udah lebih ngapas lagi cenderung lebih ke tekstur kapas gitu temen untuk bobotnya juga pastinya lebih jumbo lagi nah ini harganya harganya berapaan ini masih kira-kira Mas ini kalau harga buat kurban harga standar aja sini 3 juta tiga ratusan ini yang tiga tiga juta sampai empat jutaan gitu ya masih istilahnya ya enggak ini tiga juta tiga ratus tiga juta tiga ratus ya enggak sampai empat juta gitu ya ini jumbo-jumbo ini iya semuanya 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 gimana juga populasinya udah mulai menurun ya Mas ya populasinya mulai menurun nah ini sama ini Mas ini ini juga ini pejantan ini jantan kalau ini udah empat juta ini bedanya di apanya nih Mas sama yang domba yang sebelumnya posturnya kalau lokal kan ini buat ini posturnya lumayan tinggi lumayan besar lagi tinggi sama lebih panjang ya Mas ya pastinya untuk bobotnya lebih lebih banyak-banyak juga dibanding domba sebelumnya udah harga empat juta temen-temen ini juga jantan-jantan ini mas ini betina-betina ini betina teksel atau lokal ini Mas Nah kalau dulu disini bilangnya ini gembel pari cuman kalau disini sekarang yaitu kayak tadi indukan disilang sama lokal samir ini keluarnya kayak gitu bahan-bahan braiding indukan-indukan semua ya Mas yang tiga ini ini kenapa diikat satu yang jantan biar enggak ngawin biar enggak ngawin sama betina juga mau taruh enggak maksudnya kalau sama betina ngawin terus nanti diselamat laku untuk buat korban dagingnya udah menurun kalau kebanyakan ngawin yang kasihan yang beli emang pengaruh ya Mas ya kebanyakan ngawin sama karkasnya menurun ya menurun soalnya dia makanya lebih enggak enggak ini barang nafsu ya enggak kenap semakan karena dia udah ngawin terus ini kira-kira untuk indukan teksel sama atau lokal ini dijual enggak Mas ini sendiri dijual cuma ini harganya udah tiga jutaan lebih karena udah jumbo-jumbo sebenarnya jumbo-jumbo sama apa namanya postur tubuhnya juga enggak gering-gering amat ya ya mas ya udah kalau petting kebanyakan hidupan kayak gitu iya kebanyakan gering cuman ini enggak terlalu gering ini masih gemuk-gemuk ini Hai doi simpenan kok ini simpenan ini kenapa mas dipisah sendiri Mas ya karena biar nggak ditanyain orang terus hahaha emang berapa ingon sendiri ya mas ya saya peliharaan sendiri ya ini betina-betina atau jantan dimasihnya semua betina semua nanti mungkin kalau pas mau ngawinin sama si bison ya mas ini darah-darah atau dah indukan ini satu induk satu doro satu induk satu doro udah bunting-bunting ini ya tinggal menunggu waktu saja ini temen ini kualitasnya super-super nih udah jarang kualitas seperti ini apalagi kalau di pasar nyari yang kualitas mas seperti ini udah sangat jarang sekali ya kadang ada cuman enggak banyak biarpun ada pasti harganya udah enggak masuk akal itu kalau terjun di pasar Oke ini mungkin kalau yang 25an ini kan besar-besar cuma lumayan Hai enggak enggak terlalu gemuk lah Iya masih perlu apa namanya perawatan lagi ya Mas ya perlu perawatan ini mungkin dipelihara sekitar tiga sampai empat bulan pulihnya udah banyak yang masih iya karena emang genetiknya juga cenderung bisa jumbo juga kan oke nah mungkin sudah dirimu semua ya Mas ya oke terima kasih banyak nih Mas Santo siap atas waktunya udah diberikan untuk mereview kandang jenengan sama kandang milik bapak jenengan semoga jenen lancar terus berkah rezekinya lancar-lancar intinya gitu ya Mas ya terima kasih banyak Mas ya oke teman-teman mungkin video kali ini saya cukupkan sekian apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon support channel hobi tulangnya temennya dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel hobi tulang temen-temen oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullah salam hobi tulang